Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube aku, Ruang Kriasi Desi sama aku Desi di video aku kali ini, aku pengen kemarin ada yang request tolong dong bikin tutorial cara masang benang di mesin jahit, nah teman-teman aku mau kasih tutorialnya tapi jangan lupa di like teman-teman karena disini aku punya mesin jahit jadul yang hitam jadi ya sementara itu dulu, dan aku yakin mesin jahit ini itu banyak banget ya di rumah-rumah entah punya neneknya, atau punya ibunya, pasti aku yakin pasti hampir setiap rumah itu punya mesin jahit kayak gini disamping ada mesin jahit-mesin jahit portable, atau mesin jahit yang dengan kapasita, dengan apa, daya yang besar gitu, jadi aku lebih prefer untuk kalian yang pemula itu dua mesin jahit gitu mesin jahit hitam ini mesin jahit jadul ini atau mesin mesin portable tapi sementara mesin portable aku masih di Jakarta gitu ya jadi adanya disini mesin hitam ya sudah, aku bikin video tutorial tentang cara memasang mesin hitam gitu ya kemarin tuh ada tuh sampai aku tuh di video call gimana nih gimana cara masangnya oke daripada video call gitu ya ribet jadi aku bikin videonya sekarang gitu temen-temen yuk kita langsung aja gimana lihat tutorialnya gimana cara masangnya oke oke nah temen-temen ini tuh tempat buat menggulung benang jadi kita caranya tuh diangkat dulu besinya kemudian dimasukkan sepulnya terus habis itu benangnya yang akan digulung itu ditaruh di tempat benang kemudian kita taruh benang kita melewati selipan benang itu supaya benangnya tuh gak ada penahannya gitu loh maksudnya nah terus kalau udah kita tekan besinya ini nah kalau gak jalan berarti besinya ini yang penjepitnya ini harus diangkat nah nanti dia otomatis akan muter gitu temen-temen jadi gak semuanya apa namanya bisa otomatis selanjutnya ini cara masang sepul pada sepul jadi sepul itu yang tempat buat gulung benang ya temen-temen terus kalau sepul itu adalah tempat atau rumahnya sepul nah cara masangnya begini diselipkan gitu terus kalau udah ditarik nah kalau misalkan tarikannya itu agak seret nah itu yang lebih bagus gitu supaya nanti benangnya gak brodol selanjutnya kita pasang skoci dan sepul ke tempatnya jadi ini sengaja aku angkat supaya kalian bisa melihat caranya gimana yang pas gitu ya jadi ini harus benar-benar masuk dan bunyi klek jadi kalau gak bunyi klek itu nanti kalau ketika kita menjahit itu dia lepas jadi harus benar-benar dimasukkan dengan tepat kalau gak nanti sepul dan skocinya ini akan pada saat kita akan menjahit itu dia akan jatuh gitu loh teman-teman selanjutnya kita akan memasang benang di bagian atas nah itu ada besinya jadi benangnya dimasukkan disitu kemudian dicantolin ada kawat kemudian dimasukkan ke tegangan benang yang di atas nah kalau sudah kita masukkan ke lubang pengatur setikan itu nah jadi harus seperti ini jadi ini benangnya harus benar-benar masuk ya teman-teman karena kalau gak benar-benar diselipkan dia akan kusut dari bagian bawahnya dia akan kusut nah kalau sudah dimasukkan ke seluruh kawat-kawat itu kemudian kita masukkan ke dalam jarum dan dan kalau pasang jarum itu jangan salah menghadapnya ya teman-teman jadi yang bagian ceper itu biasanya dia mengarah ke dalam nah ini kalau sudah nah next kita sudah masukkan benang ke dalam jarum kalau sudah benang bagian bawah itu ditarik ke atas dengan cara memutarkan roda besi yang ada di sebelah kanan jadi memang posisi benang bawah itu harus di atas ketika kita akan mulai menjahit selanjutnya kita coba setikannya sudah benar atau belum ada yang kusut atau enggak jadi kita harus tes jahitan dulu teman-teman supaya nanti ketika kita jahit di kain yang beneran itu enggak terjadi kesalahan gitu teman-teman nah kalau jahitannya sudah oke dan sudah bagus seperti ini depan dan belakangnya itu berarti kita siap untuk menjahit I'm ready to selling nah teman-teman segitu dulu videoku tentang cara menggunakan mesin jahit hitam jadi oh iya aku saranin kalau kalian mau punya atau belum punya atau baru mau akan beli mesin jahit kayak gini ini nih mesin jahit yang bener-bener aku saranin banget buat pemula gitu jadi karena mesin jahit ini apa namanya kecepatannya itu normal ya artinya ya pakai dinamo tapi untuk pemula itu enggak ada masalah sih buat aku menurut aku itu enggak ada masalah gitu jadi bisa dipakai untuk kalian yang masih baru mulai belajar menjahit atau baru mulai usaha jahit aku saranin sih pakai mesin jahit ini dan kalau kalian misalkan mau beli mesin jahit hitam aku saranin untuk beli yang second gitu ya second tapi bagus karena apa? karena kalau mesin jahit second dia kan sudah pernah dipakai gitu jadi otomatis apa namanya kayak mesinnya itu sudah sudah terbiasa gitu jadi apa ya istilahnya itu itu kayak udah udah ya udah 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 luas gitu ya apa sih kok luasnya jadi ya paham kan maksudnya jadi kayak udah udah sering dipakai jadi dia ini apa namanya mesinnya tuh enggak 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 kaku enggak harus penyesuaian lagi dan segala macemnya tinggal kalian pilih aja mesin second yang bagus yang memang kualitasnya bagus juga terus karena enggak semuanya mesin second itu jelek ya ada beberapa beberapa apa namanya beberapa kayak saya pernah beberapa kali beli mesin second dan itu memang berkualitas sekali mesinnya bagus kebetulan tukangnya juga bisa milih untuk mesinnya itu jadi aku prefer untuk beli mesin yang second aja gitu tapi kalau misalkan kalian mau pakai apa mesin mesin portable ya gak masalah gak apa-apa jadi aku saranin beli mesin hitam yang manual itu atau misalkan beli mesin portable untuk kalian masih pembangunan semoga videoku kali ini bermanfaat jangan lupa di like subscribe komen dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya semoga aku bisa terus ngasih video yang seru-seru banget ke kalian yang ya tentang seputar jahit-menjahit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi